NSHBA Season 376, Bicaralah Dengan Kekuatan Memasuki kota, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memandang Longchen, dan mata mereka penuh dengan kecemburuan. Tidak ada yang berani memprovokasi Longchen lagi, dan mereka jauh dari Longchen. Di mana Longchen lewat, semua orang menghindarinya. Longchen seperti Dewa Wabah, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Sebenarnya yang ditakuti orang bukanlah Longchen, melainkan Jiwa S di belakang Longchen. Jiwa S saja membuat banyak orang kuat gemetar ketakutan. Meskipun Jiwa S telah terus-menerus diekstraksi dari kekuatan sumber selama ratusan juta tahun, dan sekarang dia lemah, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah nyala ilahi Jiwa S peringkat 8 di Skyfire Ranking. Dia adalah Raja Langit, itu bisa menghancurkan dunia, dan kemuliaan di kedalaman Jiwa sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Selama bukan pembangkit tenaga dari Divine Venerable Realm yang menembaknya, tidak ada yang akan tahu realitasnya. Adapun talenta muda, mereka bahkan tidak berani melihatnya. Longchen telah bertarung selama bertahun-tahun, tapi kali ini palsu. Wajah Longchen selalu sangat jelek, matanya sepertinya membunuh orang kapan saja, dan semua orang bersembunyi dari Longchen. Munculnya Jiwa S mengejutkan penonton, dan bahkan dewa yang kuat pun tidak berani menembak Longchen, apalagi yang lain. Ketika Longchen memasuki kota bintang 7, selusin pasang mata di kota bintang 7 memandangi Jiwa S. Ini semua adalah orang-orang kuat di Divine Venerable Realm, dan mata mereka penuh ketakutan. Hanya saja Longchen tidak bertindak agresif, dan mereka semua diam. Di antara orang-orang kuat di alam yang mulia dewa ini, pembangkit tenaga ras manusia itu adalah yang paling terganggu, karena takut Longchen akan membunuh orang tanpa pandang bulu di sini. Kota ini hancur. Tetapi mereka beruntung bahwa meskipun wajah Longchen suram dan menakutkan, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya diam-diam memberi tahu murid-murid mereka untuk tidak memprovokasi Longchen. Mengapa begitu marah? Jiwa S bertanya. Menyaksikan orang-orang ini melupakan sejarah, melupakan kebencian, dan melupakan bagaimana nenek moyang mereka meninggal secara tragis. Bagaimana saya tidak marah dengan sekelompok orang yang sekarang membunuh nenek moyang mereka, seperti pelayan seperti budak, ingin berlutut dan mengjilat sepatu mereka. Longchen mengertakkan gigi. Longchen selalu percaya bahwa semua yang dilihatnya di Ziantian adalah benar, dan itu adalah lambang sejarah. Selain itu, Longchen ditindas dan dibantai oleh kekuatan seperti setan, darah, binatang buas, dan kejahatan di benua Tianwu. Sejarah umat manusia adalah sejarah darah dan air mata yang memalukan. Jadi, Longchen sangat membenci ras ini, tetapi di dunia ini, yang lebih dibenci daripada musuh adalah pengkhianat. Meskipun Longchen telah melihat banyak pengkhianat umat manusia, setelah memasuki 3.000 dunia, Longchen memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap orang-orang seperti itu, dan ingin membunuh mereka semua. Sangat dibenci, kemampuannya terbatas sekarang, dan dia tidak cukup untuk menandingi kekuatan para dewa. Jika tidak, Longchen akan langsung membalikkan kota bintang tujuh ini. Ini adalah keuntungan dan kerugian dari ras manusiamu. Ras lain akan mengukir kebencian di tulang dan jiwa mereka. Dan ingatan umat manusia Anda tidak dapat diwariskan, dan kebanyakan dari mereka perlu dipelajari lusa. Keuntungannya adalah Anda tidak perlu memikul beban kebencian yang berat untuk bertahan hidup, dan Anda dapat membuat hidup Anda lebih mudah dan bahagia. Dan sisi negatifnya adalah begitu bekas luka sembuh, rasa sakitnya dilupakan, dan sejarah terus berulang, berulang terus-menerus, seolah-olah umat manusia tidak akan pernah bisa memutus siklus ini. Inilah kelemahan paling fatal umat manusia. Selama siklus ini tidak terputus, ras manusia Anda hanya akan bertahan di level menengah dan bawah dari 10 ribu ras. Tidak peduli seberapa kuat dan cemerlang umat manusia Anda, tidak peduli setinggi apa Anda pernah berdiri, jika Anda tidak memutus lingkaran setan, tidak peduli seberapa cemerlang samannya, itu hanya akan berumur pendek dan tidak dapat bertahan selama satu lama. Setelah perang di zaman kuno, umat manusia benar-benar merosot, tidak hanya kehilangan kepercayaannya, tetapi juga kehilangan martabatnya. Sekarang umat manusia tidak memiliki harga diri. Anda ingin mendapatkan kembali martabat umat manusia, itu sulit, sangat sulit. Suara Aisoul tenang dan otentik. Sulit? Bukan tidak mungkin, sulit, hanya berharga. Selama aku, Long Chen, tidak mati, pada akhirnya aku akan melanggar aturan yang ada dan membangun dunia yang aku inginkan. Long Chen berkata dengan tegas, Mengapa kamu begitu gigih? Jiwa Es bertanya. Long Chen tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat Aisoul, menatap matanya dan berkata, Jika saya tidak melihat cahaya, saya bisa menahan kegelapan, tetapi sekarang saya memilikinya, saya tidak tahan lagi dengan kekacauan dunia ini. Ketika seluruh dunia gelap, maka terang adalah dosa. Di masa lalu, menghadapi keraguan seluruh dunia, saya terguncang, mengapa saya tidak selaras dengan dunia ini, apakah ini salah saya, atau dunia sudah salah. Karena alasan ini, saya pernah terbelah dalam hati dan masuk ke dalam penyangkalan diri. Untungnya, saya bertemu Bibi Gong, yang membuat hati saya teguh. Dia memberi saya bunga teratai emas dan menerangi jalan di depan saya. Saya mengerti sekarang, saya benar, dan dunia benar, karena semua orang benar, mari berbicara dengan kekuatan. Petik 2. Aisoul menatap mata Long Chen, matanya yang indah seperti permata, dan ada riak di matanya. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu apakah dia mengangguk setuju dengan pernyataan Long Chen, atau merasa bahwa keberanian Long Chen terpuji, memberi orang perasaan yang tak terduga dan mendalam. Setelah Long Chen memasuki kota, banyak orang menghindarinya karena mereka takut pada Long Chen, tetapi melihat bahwa Long Chen memiliki wajah muram, tetapi dia tidak sengaja meminta masalah kepada siapapun, dia perlahan merasa lega, dan kota itu berangsur-angsur kembali. Keurutan aslinya, titik. Long Chen datang ke pusat kota, di mana keramaiannya seperti kota. Karena tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap Long Chen, Jiwa S telah kembali ke ruang yang kacau. Dia takut setelah sekian lama, dia akan terlihat. Kota Bintang 7 adalah kota besar, tempat berkumpulnya kekuatan lokal dan asing, dan banyak harta dapat dibeli di sini. Hanya saja sebagian besar transaksi di sini ditukar dengan barang, dan jarang diselesaikan dengan uang. Orang-orang menggunakan barang-barang yang mereka miliki untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka butuhkan. Long Chen juga menggunakan beberapa pil obat sebagai ganti beberapa batu roh tipe api untuk membantu Jiwa S pulih. Kali ini Jiwa S naik ke atas panggung dan menakuti sekelompok dewa, jadi Long Chen secara alami tidak bisa membiarkannya menembak tanpa hasil. Beli sesuatu untuk memberi kompensasi padanya. Sayangnya, tidak banyak harta karun tipe api, dan pil obat Long Chen adalah harta langka di sini. Banyak orang memandang mereka dengan iri, tetapi sekarang Long Chen tidak memiliki apa-apa selain harta karun tipe api. Hal-hal, orang lain tidak bisa tidak cemburu. Long Chen membeli kembali beberapa peta di sini, yang kira-kira sama dengan peta yang diberikan kepada Long Chen oleh klan Luo. Namun, peta klan Luo relatif tua gelombang beberapa tempat yang ditandai tidak cukup akurat. Dan di beberapa tempat, ras telah berubah, banyak situs berpindah tangan, dan masih banyak lagi area terlarang. Ada juga tempat yang didedikasikan untuk menjual berita di kota. Long Chen menghabiskan ratusan ribu kristal raja abadi untuk membeli berita terlengkap. Berita ini berisi sebaran, kekuatan, dan kekuatan dari kekuatan utama di 3.000 dunia. Jumlah orang, kekuatan Tianjiao, del. Dengan cara ini, Long Chen memiliki pemahaman tentang 3.000 dunia, dan ratusan ribu raja abadi Jinghua cukup berharga. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di luar kota, dan orang-orang terkejut. Ada yang berkelahi lagi. Orang-orang di kota berbondong-bondong ke gerbang kota, dan Long Chen bergegas mendekat, hanya untuk melihat lebih dari 80 mayat, dan melihat seorang pria berambut panjang memegang pedang panjang. Niat membunuh meledak, dan simbol guntur melilitnya. Ketika saya melihat pria itu dengan jelas, Long Chen sangat gembira. Bab 3752, Li Chenggang Jiang Lei Melihat pria berambut panjang itu, Long Chen berteriak kegirangan, orang itu tidak lain adalah Dragon Blood Warrior di Dragon Blood Legion. Itu juga salah satu dari sedikit prajurit dengan atribut guntur di antara prajurit darah naga. Ledakan. Tiba-tiba, pembangkit tenaga dewa yang mulia empat setengah langkah yang menjaga di depan formasi teleportasi menembak Jiang Lei pada saat yang sama. Long Chen sangat marah, sosoknya bergoyang, dan dia muncul di depan Jiang Lei, pedang Ming Hong terhunus, dan jatuh. Ledakan. Dengan suara keras, bumi terpotong melintasi jurang ribuan mil. Empat dewa setengah langkah juga tidak beruntung. Mereka tersapu oleh Long Chen sebelumnya, dan sekarang mereka muntah darah dan mundur. Setelah Long Chen menusuk, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dia menoleh dan menatap seseorang. Pria itu adalah pria kurus dengan wajah karakter Cina, alis tebal dan mata besar, wajah lurus, handuk sarjana di kepalanya, jubah biru, dan celana panjang di punggungnya. Perhatikan baik-baik tablet itu, dengan karakter aneh terukir di atasnya, yang tampaknya merupakan gulungan yang sangat kuno. Pria itu berpakaian seperti seorang sarjana konfusianisme, tetapi wajahnya agung dan tegak, dan dia tidak memiliki banyak kutub buku, yang memberinya perasaan yang sangat aneh. Bos, Jiang Lei membunuh seseorang, menghadapi empat dewa setengah langkah, dia pikir dia akan mati. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menarik pembalut sebelum dia mati, tetapi dia tidak mengharapkan penampilan Long Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Titik. Long Chen menepuk bahu Jiang Lei, menoleh ke sarjana dan berkata, saya di bawah Long Chen, terima kasih telah menyelamatkan saudara saya. Jiang Lei terkejut, dia mengira Long Chen yang menyelamatkannya, tetapi dia tidak mengharapkan orang lain. Ternyata sebelum Long Chen menebas, Long Chen dengan jelas melihat bahwa karakter muncul di kehampaan, karakter itu meledak, memantulkan keempat orang itu, dan pisaunya menabrak kehampaan. Pada saat itu, Long Chen terkejut, karakternya tidak terlihat sangat mencolok, tetapi ketika meledak, itu mengandung kekuatan langit, dan bahkan dewa empat setengah langkah tidak dapat melawan. Hanya saja pria ini berhati-hati dengan tindakannya. Dia hanya ingin mengusir keempat orang itu, jadi dia menyelamatkan nyawa Jiang Lei. Akibatnya, saat keempat orang itu terpental, mereka terluka oleh energi pedang Long Chen, sehingga mereka memuntahkan darah. Titik. Long Chen, tapi dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Sarjana itu terkejut. Malu, ada di sini, berani menanyakan nama Xiong Tai Gao. Long Chen mengepalkan tinjunya sedikit, tidak pernah berharap orang ini mendengar namanya. Baru pada saat itulah siswa Konfusius mengembalikan upacara, Li Chenggang, dari sekte buku, telah bertemu dengan dekan Long Chen. Su Zhong. Kali ini giliran Long Chen yang terkejut. Tidak hanya Long Chen yang terkejut, bahkan pembangkit tenaga listrik yang datang ke sini juga terkejut. Hidup. Empat sekte kuno, kin, catur, kaligrafi, dan lukisan, adalah empat warisan utama, seperti naga yang berkeliaran di luar langit. Mereka sangat misterius sehingga tidak ada yang tahu di mana sekte mereka berada. Pembangkit tenaga dari empat sekte kuno jarang muncul, dan hanya para murid yang bepergian ke luar negeri untuk berkultivasi. Bahkan murid yang bepergian pun jarang ditemui. Murid dari empat sekte Taiko bepergian ke luar negeri, dan mereka jarang bertengkar dengan orang lain, dan mereka tidak akan memprovokasi dendam, sehingga hanya sedikit orang yang melihat murid dari empat sekte Taiko mengambil tindakan. Meskipun tidak ada yang tahu di mana silsilah dao dari empat sekte Taiko berada atau seberapa kuat mereka, tidak ada yang berani memprovokasi para murid dari empat sekte Taiko. Murid dari empat sekte kuno pada dasarnya tidak pernah menimbulkan masalah. Jika seseorang berani mempermalukan muridnya, itu tidak akan berakhir dengan baik. Pernah ada beberapa sekte yang kuat, mereka tidak percaya pada kejahatan dan membunuh murid sekte kin. Dalam tiga hari, seluruh sekte dihancurkan. Puluhan ribu murid, termasuk tujuh dewa yang kuat, semuanya mati di sekte tersebut. Hal yang paling mengharukan dan menakutkan adalah ketika orang-orang ini meninggal, tidak ada bekas luka, seolah-olah nyawa mereka diambil dalam sekejap, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Bahkan pembangkit tenaga dari Divine Venerable Realm tidak memiliki perlawanan, yang menyebabkan sensasi besar pada saat itu. Ada juga berbagai legenda di tempat lain di sembilan langit dan sepuluh bumi. Singkatnya, para murid dari empat sekte kuno yang berani mempermalukan mereka pada dasarnya tidak memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu, ketika Li Chenggang melaporkan asal-usulnya, semua orang terkejut. Mereka yang ingin memulai menjadi guru dan meminta kesalahan tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata itu adalah penerus dari sekte buku yang terkenal. Tidak heran dia memiliki keterampilan seperti itu. Senang bertemu dengannya, Longchen mengepalkan tinjunya lagi dan berterima kasih padanya. Li Chenggang tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan Akademi Lingkiao yang terkenal, sekte buku kami bukanlah apa-apa. Guru pernah memberitahu Chenggang bahwa di Akademi Lingkiao, ada buku asli Jiuli yang terkenal. Dikabarkan bahwa itu ditulis oleh orang kuat dari suku Jiuli. Ini menggambarkan generasi pertama naskah Jiuli. Saya ingin berkunjung, saya berharap untuk melihat wajah aslinya. Namun, saya merasa itu terlalu tiba-tiba, dan saya takut orang tidak menyukainya, jadi saya tidak pernah memberanikan diri untuk pergi ke sana. Jika ada kesempatan, Li Chenggang harus menyiapkan hadiah kecil, datang berkunjung, dan meminta dekan Longchen untuk memberinya nasihat. Petik 2. Buku asli Jiuli. Longchen sendiri belum pernah mendengarnya, tapi ini dari mulut Li Chenggang. Saya khawatir itu seharusnya benar. Sepertinya dia tahu terlalu sedikit tentang Akademi Lingkiao. Longchen sedikit tersenyum, jika saudara Li datang, Longchen secara alami akan menunggunya, tetapi adik laki-laki itu hanya dekan cabang, dan tidak nyaman menjadi kepala rumah sakit utama. Namun, fakta bahwa saudara Li dapat mengunjungi Akademi secara langsung menunjukkan ketulusannya. Saya yakin dekan tidak akan mengecewakan saudara Li. Petik 2. Longchen tidak tahu banyak tentang urusan Akademi, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dia setujui dengan tergesa-gesa, jangan sampai dia tidak bisa melakukannya, dan tidak baik ditampar. Oke, jika aku punya kesempatan, Chenggang pasti akan pergi ke Akademi Lingkiao untuk menontonnya. Bahkan jika saya tidak dapat melihat buku asli Jiuli, ada baiknya melihat Akademi pertama di dunia. kata Li Chenggang sambil tersenyum. Setelah Li Chenggang selesai berbicara, dia berkata kepada mereka yang berada di alam yang mulia dewa, Lansia, murid Suzong saya bukanlah orang yang usil, tetapi orang-orang ini terlalu berlebihan. Ketika Anda masih hidup, Anda harus kagum. Maksud kamu apa? Seorang pria kuat di alam pemujaan dewa berkata dengan dingin, orang kuat di alam pemujaan dewa penuh dengan energi dan darah, dengan sayap tumbuh di punggungnya, dia adalah monster yang kuat dari klan binatang buas, dan orang-orang itu dibunuh oleh Jianglei adalah binatang buas. Keluarga yang kuat gelombang tidak boleh berlebihan, tidak terlalu banyak menipu orang. Li Chenggang berkata dengan acu tak acu, bahkan di hadapan para dewa yang kuat, dia tidak takut sama sekali. Bagaimana jika saya harus menipu orang terlalu banyak? kata pembangkit tenaga listrik God Venerable Realm dari klan binatang iblis dengan murung. Jelas, monster kuat dari keluarga binatang buas ini tidak tahu banyak tentang empat sekte kuno. Dia tidak bisa memprovokasi Long Chen, tapi dia ingin menguji Li Chenggang ini. Pada saat ini, pembangkit tenaga God Venerable Realm lainnya melirik pembangkit tenaga monster bis dengan wajah aneh, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ada pun empat sekte kuno, orang hanya mendengar tentang mereka, dan pemahaman mereka terbatas pada legenda. Ada pun apakah keempat sekte kuno itu benar-benar menakutkan seperti legenda, tidak ada yang tahu. Beratnya orang, mereka juga ingin melihat keseruannya. Jika kamu bersikeras menipu orang terlalu banyak, aku tidak tahu, aku harus berunding denganmu. Li Chenggang mendengus dingin, jubah di tubuhnya bergerak tanpa angin, dan tablet di belakangnya perlahan terbuka, diikuti oleh aura biadab kuno yang mengalir ke arahnya. Bab 3753, Tianhe 9 mengubah bambu jasper. Buklet itu terbuka seperti gulungan gambar, dan meja panjang itu diukir dengan teks padat, dan suasana buas terpancar. Bambu jasper 9 putaran Tianhe. Ketika meja panjang itu dibuka, garis-garis yang jelas dari tablet itu terungkap, dan banyak orang berseru, mengakui bahwa bambu yang digunakan di tablet itu adalah benih abadi bambu jasper Tianhe Jiu-Suan yang legendaris. Setiap potongan bambu Tianhe Jiu-Suan jasper memiliki tinggi 3 kaki dan lebar 1 inci, dengan seluruh tubuh jasper. Pada setiap bambu Tianhe Jiu-Suan jasper, terdapat 9 garis tipis dan panjang. Dikabarkan bahwa bambu jasper Tianhe Jiu-Suan berbeda dari bambu lainnya. Bambu lainnya berlubang, dan bagian inti dari bambu jasper Tianhe Jiu-Suan akan melahirkan jantung bambu seperti penggaris. Jantung bambu ini adalah bahan magis, tidak hanya sangat keras, tetapi juga kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api juga kebal, dan sangat sulit untuk dirusak. Bambu Tianhe Jiu-Suan jasper setiap puluhan juta tahun, garis tipis akan tumbuh di jantung bambu, yang merupakan garis hidup dan cincin tahunannya. Setiap potongan bambu di slip li cenggang adalah jantung dari bambu jasper di sembilan putaran sungai Tianhe. Setiap potongan bambu memiliki sembilan garis tipis, yang membuktikan bahwa setiap potongan bambu memiliki sejarah 90 juta tahun. Sejarah Hati bambu jasper Tianhe Jiu-Suan berusia 90 juta tahun hampir merupakan batas alami, dan itu sangat berharga, dan manuskrip li cenggang selebar satu zang dan satu kaki, dengan total 99 hati bambu jasper Tianhe Jiu-Suan yang terhubung secara seri dibuat. Jantung bambu dari bambu jasper Tianhe Jiu-Suan hanya sepanjang tiga kaki. Artinya, manuskrip li cenggang terbuat dari 99 bambu jasper Tianhe Jiu-Suan dengan umur 90 juta tahun. Ukurannya hampir sama, 99 artefak dunia saling terhubung, dan nilainya luar biasa. Di atas buklet, ada banyak teks yang terukir dengan padat, dan yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa semuanya adalah pola abadi Jiuli generasi kedua, dan Long Chen hanya dapat mengenali beberapa di antaranya. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa di antara pola abadi Jiuli itu, Long Chen mengenali kata, zen, bunuh, dan segel. Meskipun Long Chen tidak tahu banyak tentang teknik prasasti, Long Chen tahu bahwa semua teknik prasasti berasal dari Jiuli Xianwen. Xia Chen pernah berkata bahwa dikatakan bahwa Jiuli Xianwen sendiri adalah jimat dari Tao Surga. Itu adalah yang paling primitif dan paling sejalan dengan Tao Surga. Li Cheng baru saja memamerkan tabletnya, dan suasananya yang lembut dan elegan menghilang dalam sekejap. Dia bukan lagi seorang sarjana yang lemah, dan matanya penuh semangat, seolah-olah dia telah mengubah seseorang dalam sekejap. Dia memandang monster yang kuat itu dan berkata dengan dingin, saya pernah bertanya kepada guru mengapa Anda ingin belajar, dan guru menjawab, membaca dapat membantu Anda memahami kebenaran. Saya bertanya lagi, sekarang saya sudah membaca, mengapa saya harus berlatih? Sifu menjawab, membaca adalah untuk bernalar dengan orang lain, dan kultivasi adalah untuk orang lain bernalar dengan Anda. Ketika penalaran tidak masuk akal, semuanya akan kembali ke aslinya, dan dunia akan kembali ke kebenaran. Petik 2. Kalian manusia memiliki pikiran yang sakit, dan kalian selalu mengatakan hal-hal yang tidak dapat dipahami orang, untuk membuat hal-hal menjadi misterius. Apa empat sekte abadi? Di mata saya, mereka hanyalah omong kosong. Hari ini, izinkan saya melihat seberapa kuat apa yang Anda sebut rahasia ras manusia yang diwariskan sejak dahulu kala. Petik 2. Orang kuat dari alam yang ditinggikan dewa dari monster bis mendengus dingin, melangkah maju, dan mendatangi licenggang. Dewa-dewa yang kuat dari keluarga monster datang ke luar kota, menakut-nakuti pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Titik. Hantu tua, masalah ini disebabkan oleh kakakku. Jika Anda ingin bermain, saya akan menemani Anda. Saya juga suka bernalar dengan orang, tetapi saya tidak memiliki pengetahuan dan tidak suka menggunakan kata-kata. Agar masuk akal, saya suka bernalar dengan pisau. Tangan besar Longchen terulur perlahan di belakang punggungnya, cincin dewa menopang langit dan bumi, dan niat bertarung tanpa batas langsung menuju ke langit, membuat daos surgawi bergetar, dan kekuatan spiritual yang keras langsung mengunci dewa yang ditinggikan pembangkit tenaga listrik dari klan binatang monster sampai mati. Titik. Ketika Longchen membuka cincin dewa dan punggungnya sedikit melengkung, semua orang dikejutkan dan dikejutkan oleh kekuatan spiritual besar Longchen. Ketika kekuatan mental Longchen mengunci dewa-dewa yang kuat dari keluarga binatang monster, orang lain juga melahirkan induksi, bahkan jika tidak ada induksi, dari fluktuasi ruang, dapat dilihat bahwa Longchen akan menjadi dewa-dewa yang kuat dari keluarga monster terkunci. Bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu menakutkan? Beberapa orang berseru, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, seorang kultifator di alam empat kutub dapat mengunci pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia ilahi, yang berada di luar pemahaman mereka. Pada saat Longchen mengunci monster dan binatang buas, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Longchen begitu kuat. Yang paling membuatnya marah adalah dia tidak takut pada Longchen, tetapi pada Ais Sol. Dia tidak tahu kapan Longchen akan memanggil jiwa es. Dia tidak tahu realitas Ais Sol, dan dia penuh dengan Ais Sol. Takut. Untuk sementara, ada keheningan di dalam dan di luar kota. Mereka memandang Longchen yang memegang pedang panjang yang mendominasi, lalu menatap Li Chenggang, yang menyala dengan sebuah buku dan semangat juang di matanya. Di alam para dewa, seseorang berani menantang para dewa dengan pesat, dan itu masih dua alam. Dapat dikatakan bahwa Longchen dan Li Chenggang telah membuat suatu prestasi yang hanya dapat mereka bayangkan dalam mimpi mereka. Jiang Lei berdiri di belakang Longchen dan memandangi punggung Longchen yang mendominasi. Dia gemetar karena kegembiraan dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Bosnya masih bos yang tak terkalahkan. Din Longchen, saya tidak punya banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Tuan di rumah bertanggung jawab atas saya, biarkan saya menahan emosi saya, biarkan saya belajar lebih banyak dan tidak terlalu marah. Tapi kali ini, ketika saya memasuki 3.000 dunia, saya penuh dengan api. ras manusia menjadi anjing yang menjilati, menganggup dan tunduk pada ras alien, mengintimidasi ras yang sama, dan menipu. Saya berdebat dengan mereka, tetapi mereka malah memarahi saya. Guru tidak mengizinkan saya menggertak yang lemah. Dengan cara ini, guru tidak bisa menyalahkan saya. Saya tidak akan mengatakan apakah saya bisa menang atau tidak. Biarkan saya berbicara dulu. Oleh karena itu, saya juga meminta dekan Long Chen, jangan merampok saya. Li Chenggang memandang Long Chen dan sangat sopan. Long Chen kaget saat melihat kepercayaan diri Li Chenggang. Sepertinya Li Chenggang ini memang tangguh. Karena Kak Li memiliki penampilan yang anggun, wajar untuk memberikannya kepada Kak Li. Alasan mengapa Long Chen ingin mengambil tindakan adalah karena Li Chenggang mengambil tindakan untuk Jiang Lei. Jika Long Chen tidak berdiri, ada yang salah. Namun, Li Chenggang benar-benar ingin bertarung dengan dewa-dewa kuat dari klan binatang buas. Tentu saja, Long Chen tidak akan bertarung dengannya. Saya tahu, orang ini sangat takut dengan Ais Sol, tetapi dia tidak tahu bahwa Ais Sol tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Melihat Long Chen surut gelombang dewa kuat dari keluarga monster sedikit lega. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, cahaya seluruh tubuhnya mengalir, dan dia menatap Li Chenggang dengan dingin dan berkata. Jangan katakan bahwa lelaki tua itu menggertakmu, biarkan kamu mengambil tembakan dulu, biarkan aku belajar darimu, bajingan dari empat sekte kunomu. Li Chenggang sopan dan anggun pada Long Chen sebelumnya. Ketika dia menoleh untuk melihat dewa-dewa yang kuat dari keluarga monster, napasnya tiba-tiba berubah. Om. Tiba-tiba dia membuka tangannya yang besar, dan penggaris bambu di tablet di belakangnya jatuh ke tangannya, karakter di penggaris bambu menyala, dan Li Chenggang menghilang dalam sekejap. Pop. Pada saat ini, penggaris bambu muncul dan menamparkan wajah pembangkit tenaga God Venerable Realm dari klan Monster Beast dengan keras. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Bab 3754, Li Chenggang yang perkasa. Ini adalah teleportasi, bukan gerakan. Long Chen juga terkejut, tetapi metode teleportasi Li Chenggang lebih cepat, dan tidak ada tanda sebelumnya, dan itu lebih cepat dari jimat Xia Chen. Penggaris bambu itu ditampar di wajah pembangkit tenaga listrik yang ditinggikan dewa dari keluarga Monster Beast tanpa peringatan, dan dengan ledakan keras, wajah pria itu terkoyak, dagingnya keluar, dan darah berceceran. Pukulan ini hampir membuatnya pingsan. Otaknya meledak. Orang-orang membuka mulut lebar-lebar, tetapi mereka adalah orang-orang yang kuat di alam dewa, dan mereka juga merupakan keluarga monster. Seberapa mengerikan kekuatan daging dan darah. Separuh wajahnya hancur. Jika dia adalah dewa setengah langkah, bukankah dia akan ditampar sampai mati sekaligus? Baru pada saat itulah orang-orang ingat bahwa bambu jaspertian hejewsuan adalah harta karun yang sebanding dengan artefak alam, dan pembangkit tenaga listrik yang diagungkan dewa dari klan binatang buas menggunakan wajah untuk mengenai artefak alam, dan cederanya dapat membuat orang mengerti. Panggilan. Penguasa bambu menyapu dewa-dewa kuat dari keluarga monster-monster, dan sosok licenggang perlahan muncul. Begitu dia muncul, dia menginjak kehampaan dan memegang penggaris bambu, seperti sambaran petir yang melesat menuju dewa keluarga monster-monster. Orang kuat di alam, penggaris bambu itu seperti pedang, datang dari langit, menunjuk langsung ke alisnya. Orang kuat dari alam yang ditinggikan dewa dari klan binatang buas dihancurkan sampai penuh, dan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya, licenggang menikamnya lagi. Mencemohokan. Di atas penggaris bambu, seberkas cahaya ilahi tiba-tiba melesat keluar, seperti energi pedang, terbang melewati pusat kekuatan yang ditinggikan dewa dari klan binatang buas, memotong noda darah dari bahunya. Pedang ki tetap tak berkurang, dan melesat lurus ke arah kota bintang tujuh di belakang orang kuat dari keluarga monster. Ledakan. Dengan ledakan keras, ras manusia God Venerable Realm menembak, menghancurkan pedang ki, kekuatan besar membuat ruang meledak menjadi riak, pedang ki licenggang sangat menakutkan. Yang paling mengejutkan semua orang adalah noda darah muncul di telapak pembangkit tenaga manusia, dan sebenarnya terluka oleh energi pedang itu. Meskipun pembangkit tenaga dewa ras manusia yang mulia tidak memasuki kondisi pertempuran, pedang licenggang diarahkan ke pembangkit tenaga dewa yang mulia dari keluarga monster bis, dan meninggalkan luka padanya, napasnya keluar, setelah bergegas keluar begitu lama jarak, masuk akal bahwa daya telah sangat berkurang. Tapi itu adalah energi pedang yang melukai telapak tangan pembangkit tenaga listrik God Venerable Realm. Meskipun itu hanya luka kulit, itu mengejutkan banyak orang. Kekuatan hukum Murid Long Chen sedikit menyusut, dan dia melihat petunjuk dari pedang ki licenggang. Ki pedang licenggang tidak melemah karena pemanjangan ruang. Ini adalah pukulan yang tidak masuk akal, hanya kekuatan hukum. Dapat diselesaikan. Sayangnya, Long Chen hanya mengenal kurang dari 10 Jiuli Xianwen generasi kedua, dan licenggang tidak mengenal Jiuli Xianwen di penggaris bambu, jadi dia tidak bisa memahami serangannya sama sekali. Cici Licenggang memegang penggaris bambu sebagai pedang panjang, menebas terus-menerus, dan energi pedang vertikal dan horizontal, menembus bumi, memaksa dewa kuat dari keluarga monster untuk mundur berulang kali, dan terus mengaum. Ledakan Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan alam yang ditinggikan dewa dari klan monster bis akhirnya mengambil kesempatan. Dengan raungan, Sisik menutupi seluruh tubuhnya, dan sebuah pukulan menghancurkan energi pedang licenggang. Sebelumnya, pembangkit tenaga dari klan binatang setan terlalu sombong. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan licenggang, dan mereka bahkan tidak memasuki negara bagian. Sekarang saya akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, memanggil armor bersisik, darahnya meledak, dan pada saat yang sama sepasang sayap tumbuh dari belakang, sayapnya bergetar, dan pukulan dilemparkan. Ledakan Pukulan yang mengguncang langit dan menekan ribuan cara. Aura milik pembangkit tenaga divine venerable rilem akhirnya meletus tanpa syarat. Ledakan Licenggang menebas dengan penggaris bambu, dan dengan suara keras, bambu di tangan licenggang bengkok menjadi bentuk busur, dan Licenggang dikirim terbang dengan pukulan. Matilah aku. Pembangkit tenaga dari alam yang ditinggikan dewa dari keluarga monster bis menerbangkan Licenggang dengan satu pukulan, meraung ke langit lagi, dan suaranya mengguncang langit. Ular Bersayap 6 Seru seseorang, akhirnya mengenali identitas pusat kekuatan dari alam dewa agung dari klan monster ini, dan tubuhnya ternyata adalah ular bersayap 6. Ketika penglihatan ular terbang bersayap 6 muncul, darah para dewa dari keluarga binatang buas dinyalakan seperti gunung berapi, dan kekuatan kekerasan mengubah warna sembilan hari. Sonic Boom, seolah-olah dunia akan diledakkan olehnya. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Ini menakutkan. Orang-orang melihat penglihatan langit dan bumi, dan dewa monster dan binatang buas yang kuat dengan daya tembak penuh hanyalah dewa yang tak tertahankan. Di depannya, para murid para dewa sekecil semut. Jantung longchen berdetak kencang, dan kekuatan pembangkit tenaga dewa yang mulia lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Pemaksaan kekerasan saja sudah cukup membuat orang putus asa. Om. Pembangkit tenaga dari klan binatang iblis dengan daya tembak penuh berkibar di licenggang dengan sayapnya berkibar di punggungnya, dan bergegas menuju licenggang dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Jelas, dia sudah sangat marah saat ini dan tidak ingin menguji metode licenggang. Dia hanya ingin membunuh licenggang dengan cepat. Titik. Longchen telah memegang pisau minghong dengan erat, dan napasnya diam-diam mengalir. Jika licenggang mengalami kecelakaan, dia harus membantunya. Bagaimanapun, dia menyelamatkan Jiang Lei, dan longchen berutang budi padanya. Om. Menghadapi dewa kuat dari klan binatang monster dengan daya tembak penuh, licenggang mendengus dingin, melemparkan penggaris bambu di tangannya, dan melipat kedua tangannya. Teks di atas menyala, membentuk perisai. Ledakan. Pusat kekuatan dewa yang mulia dari klan monster bis meninju perisai bambu, rune jalan runtuh, ribuan raungan meraung, dan potongan teks yang tak berujung terbang di udara. Kekuatan besar membuat seluruh dunia bergetar. Blokir. Blokir. Orang-orang memandang licenggang di belakang perisai bambu dengan ekspresi ngeri, mulutnya terbuka lebar, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Licenggang benar-benar memblokir serangan penuh monster dan binatang buas. Berdengung. Perisai bambu terguncang, dan 99 penggaris bambu terbang keluar dan mendarat di tanah, membentuk pagar bambu di sekitar licenggang. Pada saat ini, bagian atas penggaris bambu kosong, dan teks yang semula tergambar di atasnya menghilang. Namun, dengan potongan teks yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di kehampaan, mereka akhirnya mendarat di penggaris bambu, dan teks itu muncul lagi. Kamu juga akan membawaku. Licenggang membanting minumannya, tangannya membentuk segel, dan 99 penguasa bambu bergetar, membentuk panah besar, langsung menuju dewa-dewa kuat dari klan binatang buas. Om. Semua kata pada penggaris bambu mulai terbakar, dan suasana yang mengejutkan meletus gelombang pada saat itu, dunia seakan kehilangan suaranya. Pembangkit tenaga dewa dari keluarga monster bis adalah yang pertama menanggung beban, wajahnya berubah, dia meraung, lengannya diblokir di depan dadanya, sayapnya di belakangnya, dan tubuhnya dibungkus rapat. Titik. Ledakan. Cahaya ilahi bermekaran, rune terjalin, dan sayap monster dan binatang dari alam yang mulia dewa hancur, dan seluruh orang itu menyemburkan setegup darah dan terbang keluar, bau hangus di udara. Panggilan. Para penguasa bambu yang terbang di seluruh langit berkumpul dan kembali ke tampilan buklet, digulung menjadi tong, dan dibawa ke belakang Li Chenggang. Saat ini, wajah Li Chenggang sedikit pucat, dan dia membungkuk pada Longchen, dekan Longchen, akan ada masa depan. Ingin pergi. Mati. Pada saat ini, dewa-dewa kuat dari keluarga monster meraung dan membunuh, menelan langit dan menggigit Li Chenggang. Chapter 3755, Dia Menjemputku. Ledakan. Sekou yang besar menghancurkan bumi, menggigit bumi menjadi lubang besar, tetapi orang-orang dengan jelas melihat bahwa Li Chenggang mencibir, dan sebuah karakter muncul di masing-masing tangannya. Saat kedua karakter digabungkan, seluruh orang menghilang seketika. Air liur. Ular yang menutupi surga, penjelmaan dari pembangkit tenaga dewa yang diagungkan dari keluarga Monster Beast, membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan pasir di mulutnya. Serangannya masih selangkah lebih lambat, membiarkan Li Chenggang melarikan diri. Orang-orang ngeri menemukan bahwa enam sayap di belakang pembangkit tenaga dewa dari klan binatang monster telah hancur dan darah menetes. Jelas, pukulan Li Chenggang telah membuatnya cedera serius. Enam sayap di belakang ular bersayap enam adalah bagian penting dari tubuhnya. Banyak kekuatan magis perlu ditampilkan oleh enam sayap. Bagian penting seperti itu pasti sangat kuat. Tapi bagian yang begitu kuat dihancurkan oleh Li Chenggang, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan tempur Li Chenggang. Tidak heran dikatakan bahwa keempat sekte kuno semuanya berada jauh di atas dan tidak mampu diprovokasi. Rumor itu benar. Melihat Li Chenggang bertarung melawan dewa-dewa kuat dari keluarga Monster, meski hanya beberapa trik, itu cukup mengejutkan hati orang-orang. Dewa-dewa yang kuat dari keluarga Monster hampir dibunuh oleh Li Chenggang karena kecerobohan mereka. Tetapi ketika kekuatan Monster memasuki keadaan dengan daya tembak penuh, Li Chenggang mempertahankan satu gerakan dan menyerang satu. Trik tersebut meninggalkan dampak visual yang mengejutkan. Meskipun Li Chenggang telah mencapai akhir pertempuran dengan satu pertahanan dan satu serangan, dia harus melarikan diri. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Li Chenggang memang memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga dari Divine Venerable Realm. Orang-orang memandang Longchen di kejauhan, dan mereka tiba-tiba mendapat ide. Jika Longchen dan Li Chenggang bergabung, ada kemungkinan untuk mengalahkan Monster dan Binatang Buas. Li Chenggang sangat kuat, tetapi di depan pusat kekuatan dewa yang mulia, itu masih belum cukup untuk dilihat. Orang-orang melihat kekuatan Li Chenggang, tetapi juga melihat kekuatan absolut pembangkit tenaga listrik dewa yang mulia yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Panggilan Pusat kekuatan dewa yang mulia dari keluarga Monster Beast mengambil kembali tubuhnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Saat ini, dia berlumuran darah dan sangat malu. Dia tiba-tiba menatap Longchen dengan ganas, dan Longchen juga menatapnya, dan ada cibiran di sudut mulut Longchen. Apa? Ingin membakar saya? Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Anda berada dalam kondisi ini. Dengan kekuatanku sendiri, aku memiliki keyakinan 70% bahwa aku dapat membunuhmu. Apakah Anda ingin mencobanya? Petik 2 Kenam sayap pembangkit tenaga dewa yang mulia dari klan binatang buas semuanya hancur, dan dia tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Kekuatannya saat ini paling banyak 70% dari puncak, atau bahkan lebih rendah. Namun, Longchen juga memiliki harga dirinya sendiri. Li Chenggang bermain melawannya di masa jayanya, dan dia tidak mau menerima ini dengan murah. Begitu kata-kata Longchen keluar, pusat kekuatan yang ditinggikan dewa dari keluarga monster membeku di dalam hatinya, dan rasionalitasnya mengatasi amarahnya. Sekarang, jika dia melawan Longchen, dia akan malu kalah, dan dia tidak akan berani membunuh Longchen jika dia menang. Wajah Longchen acu tak acu, semuanya seperti yang diharapkan, dan dia membawa Jianglei ke kota, dan badai yang disebabkan oleh Li Chenggang perlahan meredah. Longchen dan Jianglei memasuki kota. Longchen ingin mendapatkan senjata yang layak untuk Jianglei, tetapi senjata guntur terlalu sedikit dan sulit untuk membelinya. Tiba-tiba Longchen melihat sekelompok orang datang dari kejauhan, matanya berbinar, dan dia berjalan menuju sekelompok orang itu. Ada tujuh orang kuat dalam grup ini, dan pemimpinnya adalah seorang jenius tertinggi, dikelilingi oleh simbol guntur, ternyata Lei Xiu yang langka, darahnya luar biasa, dia adalah monster yang kuat. Monster yang kuat dari keluarga binatang ini tampaknya baru saja tiba di kota, dengan ketidakpedulian yang bangga di wajahnya, dan dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan lubang hidungnya. Longchen dan Jianglei berjalan mendekat dan kebetulan berhadapan langsung dengan mereka. Pergilah. Tianjiao tingkat tertinggi bahkan tidak memikirkannya, dan mendorong Longchen dengan kasar. Oh! Longchen melemparkan mulut besar ke wajahnya, apa yang kamu? Kamu berani sombong di depan tuan ketiga Long. Kelompok orang itu juga tidak memiliki mata, jadi mereka tidak memperhatikan bahwa kemanapun Longchen lewat, semua orang menghindarinya. Mereka mengira orang-orang ini menghindar karena mereka takut dengan kekuatan monster-monster mereka. Longchen menamparkan pria itu, menyebabkan banyak orang berseru. Mereka tidak menyangka Longchen akan benar-benar melakukannya di kota. Tidak hanya memukul orang, tapi juga mengenai wajah penguasa kota, tapi adegan selanjutnya membuat mata semua orang melotot. Uff! Longchen baru saja menamparkan pria itu, dan Jianglei di sebelah Longchen menebas dengan pedang, langsung memenggal kepala pria itu. Mayat orang itu berada di tempat yang berbeda, dan fluktuasi jiwa menghilang dalam sekejap, dan dia terbunuh seperti ini. Dia terbunuh secara besar-besaran di Seven Star City. Tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan dan melarikan diri, karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Longchen, kamu terlalu menipu. Pusat kekuatan dewa yang mulia dari klan Monster Beast muncul kembali. Dia begitu mematikan sehingga matanya hampir terbakar. Meskipun dia tidak berhubungan dengan orang ini, Longchen jelas menantang intinya dengan membunuh Monster di sini. Longchen, mengapa kamu ingin membunuh orang di jalan? Pembangkit tenaga ras manusia juga sangat marah sehingga wajah mereka membiru. Dia menarikku. Longchen menunjuk ke mayat itu dengan ekspresi polos di wajahnya. Anda, dewa yang kuat dari keluarga Monster sangat marah sehingga wajah mereka menjadi ungu, apakah ini sebabnya kamu membunuh orang? Longchen mencibir, apakah kamu perlu alasan untuk membunuh? Berapa banyak perang yang telah dilancarkan terhadap umat manusia, berapa banyak penjarahan yang telah dilancarkan, dan berapa banyak nyawa yang telah dibantai, apakah Anda memberikan alasan? Saya sudah memberikan alasan, tetapi Anda masih ingin mendorong hidung Anda ke wajah Anda. Bagaimana, apakah Anda tidak ingin keluar dan menantang diri sendiri? Untuk memulihkan sayap Anda, kekuatan darah Anda sangat rendah sehingga Anda bahkan tidak dapat menggunakan 50% dari kekuatan normal Anda. Seharusnya tidak perlu banyak usaha bagiku untuk membunuhmu, mengapa kita tidak mencobanya? Petik 2. Dewa-dewa yang kuat dari keluarga Monster terkejut dan marah. Saat ini, seperti yang dikatakan Longchen, dia menghabiskan banyak darah untuk memperbaiki sayapnya. Saat ini, dia berada dalam situasi yang sangat memalukan. Saat ini, dengan Longchen, dia benar-benar tidak percaya diri sama sekali, apalagi ada jiwa es yang tersembunyi di samping Longchen. Kamu umat manusia, apakah kamu ingin menyatakan perang terhadap klan binatang monsterku? Dewa-dewa yang kuat dari keluarga Monster melihat beberapa dewa ras manusia. Beberapa pembangkit tenaga manusia ras dewa Venerable Realm itu memarahi hati mereka. Anda tidak berani berurusan dengan Longchen, tetapi menganggap kami sebagai orang jahat. Masalah ini milik keluhan dan perselisihan pribadi Anda, dan tidak ada hubungannya dengan kota bintang tujuh saya. Seorang pembangkit tenaga manusia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Li Chenggang mengatakan bahwa Longchen adalah dekan Akademi Lingqiao, mereka juga sangat iri pada Longchen dan dengan mudah-enggan memprovokasi dia. Anda. Wajah pembangkit tenaga listrik yang ditinggikan dewa dari keluarga monster-monster itu jelek. Saat ini, dia dalam masa lemah, dan dia tidak bisa memalingkan wajahnya, jadi dia sangat marah hingga muntah darah. Longchen mengedipkan mata pada Jianglei, Jianglei segera mengerti, berjalan ke mayat, membungkuk dan berkata, Kamu adalah lawan yang layak. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Anda, saya tidak bisa membiarkan tubuh Anda diekspos di jalan. Aku akan mencari tempat yang bagus untuk menguburmu. Setelah berbicara gelombang Jianglei menyingkirkan tubuh pria itu, bersama dengan pedang panjang yang disambar petir di punggungnya, di depan mata semua orang. Melihat ini, banyak orang memiliki pandangan pemahaman, dan perasaan Longchen adalah dia menyukai senjatanya dan langsung menembak orang sampai mati. Kamu. Kamu tunggu. Pembangkit tenaga dewa dari Monster Beast klan memiliki wajah bengkok seperti selangkangan celananya, tapi dia tidak berdaya, matanya hampir terbakar. Ini adalah penghinaan besar baginya dan seluruh klan Monster Beast. Titik. Ayo pergi. Longchen terlalu malas untuk memperhatikannya, dan membawa Jianglei ke susunan teleportasi di kota. Melihat bahwa Longchen akan pergi, pembangkit tenaga manusia itu menghela nafas lega dan akhirnya mengusir dewa wabah, bahkan biaya teleportasi adalah jika Anda tidak menerimanya, tanyakan tujuan Ming Longchen dan kirim Longchen langsung. Ketika sosok Longchen dan Jianglei menghilang begitu saja, tiba-tiba cahaya ilahi yang tak berujung di atas kehampaan menyelimuti seluruh kota bintang tujuh, dan pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya terkejut. Bab 3756, Tragis Jianglei. Ledakan. Api menutupi langit dan menyelimuti seluruh dunia, dan dunia langsung menjadi penjara api. Di mana tempat suci, datanglah ke kota bintang tujuh saya. Seorang pria yang kuat dari umat manusia berteriak dengan keras. Seven Star City ditutup, dan semua orang ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Skala blokade yang mengerikan bahkan membuat orang yang paling kuat di alam yang mulia merasa ketakutan. Kuil-pil suci menangkap penjahat yang dicari Longchen, semua orang tidak boleh bergerak, jika tidak mereka akan dibunuh. Suara agung datang dari atas kehampaan. Dalam nyala api yang tak berujung, banyak pria kuat yang memegang rantai berlari bola balik di atas kehampaan, dan mereka tampaknya memperkuat formasi. Di antara tokoh-tokoh itu, sebenarnya ada beberapa dewa. Kubu. Ketika mereka mendengar nama Longchen, banyak orang menghirup udara. Apa asal muasal Longchen ini? Bagaimana dia memprovokasi Holy Pill Hall yang terkenal, dan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dikirim untuk menangkapnya? Maaf, saya memberitahu Anda beberapa berita yang tidak menguntungkan. Beberapa saat yang lalu, Longchen telah meninggalkan kota bintang tujuh. Ras manusia yang kuat di kota itu sedikit malu. Apa? Ledakan. Longchen memegang belati hitam dan menembus kehampaan. Dengan ledakan keras, Longchen dan Jianglei muncul dari kehampaan, seperti dua meteor, menabrak tebing, tebing itu tertembus, Jianglei setegup darah menyembur keluar. Longchen menarik Jianglei dari tanah, Jianglei menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan tidak bisa dijelaskan. Bos, transmisinya bagus, mengapa Anda ingin menghentikan transmisinya? Ternyata keduanya masih berteleportasi, dan Longchen tiba-tiba menembus saluran teleportasi. Anda harus tahu bahwa ini sangat berbahaya. Jika terlibat dalam ruang turbulen, keduanya tidak tahu kemana mereka akan diteleportasi. Ada lalat mengejar saya di belakang. Jika kita mengikuti transmisi aslinya, diperkirakan kita akan dikepung sebelum meninggalkan kota. Kata Longchen. Sebelum pembangkit tenaga dari Holyfield Hall datang, Aisol memperingatkan Longchen. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari Holyfield Hall diam-diam muncul, dan mereka dengan cepat memasang jaring, dan Longchen berteleportasi sebelum mereka memblokirnya. Titik. Mengganggu teleportasi, di satu sisi, takut sudah ada orang kuat di kuil pil suci yang menunggu mereka di tempat tujuan, dan di sisi lain, mereka takut akan mempermainkan susunan teleportasi. Ini sudah berakhir. Longchen mengeluarkan peta, melihatnya sekilas, dan menemukan bahwa jaraknya setidaknya 10 hari dari Seven Star City, dan aman untuk saat ini. Longchen kemudian bertanya tentang situasi Jiang Lei. Ternyata Jiang Lei terbang ke dunia abadi, yang paling sengsara, dan langsung jatuh di medan perang. Saat itu, ras manusia dan klan monster-monster bertempur sampai berdarah, dan ras manusia hampir terbunuh. Jiang Lei adalah satu orang dan satu pedang. Tiba-tiba dari pasukan monster, dia memutuskan jalur berdarah dan melarikan diri. Setelah dibunuh, hanya setengah dari pedang panjang yang tersisa, dan berlumuran darah. Akhirnya, dia menemukan kota manusia. Setelah tiba di kota, dia mengira dia telah diselamatkan, tetapi jatuh koma. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia dirantai di sekujur tubuhnya, dan dia menjadi budak dan dijual ke monster. Ternyata alasan mengapa kota itu bisa dilestarikan adalah karena umat manusia di sana telah menghianati keluarga monster-monster. Untuk menyenangkan keluarga monster-monster, mereka memberikan Jiang Lei ke keluarga monster-monster. Jiang Lei diperbudak oleh monster dan binatang buas. Dia bekerja dengan segala jenis alat penyiksaan dan menderita segala macam penghinaan sepanjang hari. Jika bukan saat dia naik ke negeri Dongeng, sebuah suara misterius memberitahunya bahwa semua orang masih hidup, dan dia akan bersatu kembali dengan semua orang. Sebagai tujuan, dia tidak akan bisa hidup untuk waktu yang lama. Selama periode diperbudak oleh monster, Jiang Lei melarikan diri sebanyak tiga kali. Dua kali pertama dia tertangkap dan dia hampir dipukuli sampai mati. Ketiga kalinya, dia akhirnya berhasil. Sejak itu, dia tidak lagi mempercayai siapapun, dan menjadi serigala tunggal, yang berspesialisasi dalam berburu monster dan merampok pengkhianat untuk mencari nafkah. Dapat dikatakan bahwa pengalaman Jiang Lei adalah yang paling sulit. Rasa sakit dan kemunduran yang tak berujung tidak mengalahkannya, tetapi membuatnya lebih berani. Untuk bertahan hidup, dia harus mendorong dirinya sendiri secara ekstrim setiap saat. Meskipun dia adalah generasi pertama biasa, dia telah berhasil memburu dan membunuh arogansi tingkat tertinggi dari keluarga monster. Meski bukan pembunuhan frontal, itu cukup untuk membuktikan kengeriannya. Karena diperbudak oleh klan Monster Beast, kebencian Jiang Lei terhadap klan Monster Beast bisa dikatakan lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Setelah memasuki 3.000 dunia, dia berkali-kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus bersabar dan bertahan sampai dia bertemu kembali dengan semua orang. Tapi di kota bintang 7, menghadapi ejekan dan pelecehan dari monster-monster itu, dia tiba-tiba teringat hari-hari ketika dia diperbudak. Dalam kemarahannya, dia menembak pembunuhan tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Untungnya, dia menembak untuk membunuh, jika tidak, Long Chen tidak akan memperhatikannya sama sekali. Pada saat itu, Long Chen sudah berencana untuk mengambil susunan teleportasi untuk pergi. Saudaraku yang baik, kamu telah menderita. Mendengar apa yang terjadi pada Jiang Lei, Long Chen menepuk pundaknya dengan keras. Di mana kata bos, Bao Jian Feng telah ditempa, bagaimana saya bisa meningkatkan diri saya ke level ini tanpa melalui temper yang menyakitkan ini. Tanpa kekuatan, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menyebut diri saya seorang prajurit darah naga. Jiang Lei tetapi hehe berkata sambil tersenyum, dia tidak mengeluh tentang masa lalunya, dan tanpa pengalaman hidup dan mati, bagaimana dia bisa menjadi hari ini. Kerja bagus, masing-masing prajurit darah naga kita adalah yang terbaik. Long Chen tertawa, dia senang Tuhan memperlakukannya dengan baik, begitu banyak pria baik yang ditemuinya. Ayo, makan buahnya, serap dengan tenang, dan aku akan melindungimu. Kata Long Chen, dan menyerahkan buah Tian Dao dengan tanda guntur ke Jiang Lei. Jiang Lei tidak mengatakan apa-apa, menelan buah Dao surgawi, bermeditasi di tempat, dan mulai menyerap kekuatan guntur. Di masa lalu, Jiang Lei berhati-hati di mana-mana. Sekarang Long Chen ada di sini, dia tidak perlu memikirkan apapun. Dia sangat yakin bahwa meskipun langit runtuh, bos dapat menahannya. Berdengung Setelah Jiang Lei menelan buah Dao surgawi, petir menyambar di sekujur tubuhnya, dan aura tertingginya secara bertahap muncul. Tiba-tiba Lei Linger muncul gelombang dengan tangan kecil di punggung Jiang Lei, dan perlahan memasukkan kekuatan gunturnya ke tubuh Jiang Lei. Ini tidak hanya akan memungkinkan Jiang Lei menyerap buah Dao surgawi dengan lebih baik, tetapi juga dapat mengintegrasikan lebih banyak kekuatan guntur. Satu jam kemudian, dengan bantuan Lei Linger, Jiang Lei tidak hanya menyerap buah Dao surgawi dan menjadi pilihan surga tertinggi, tetapi pada saat yang sama, ia memiliki aura kehancuran yang kuat, yang merupakan aura kesengsaraan surgawi. Titik Dengan cara ini, ketika melampaui Malapetaka di masa depan, dia, seperti Lei Linger, dapat mencuri kekuatan Malapetaka untuk menyehatkan dirinya sendiri, tidak hanya membuat tubuhnya lebih kuat, tetapi juga mampu mengendalikan lebih banyak kekuatan guntur. Ketika Jiang Lei merasakan guntur bersirkulasi dalam darahnya, dia melihat guntur memancar keluar dari seluruh tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ke langit, seolah ingin melampiaskan semua penghinaan dan kebencian di hatinya. Tersedak Pedang panjang terhunus, dan guntur bergulir, dan pedang yang menggelegar melesat ke langit, menembus gunung, wajah Jiang Lei menunjukkan ekstasi, dan dia merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Ayo pergi, ayo pergi ke harta karun. Bab 3757, Lautan Darah Tianhe Bos, kemana kita akan pergi sekarang? Dalam kehampaan, Long Chen dan Jiang Lei dikelilingi oleh guntur, membentuk hantu tander falcon, berlari kencang. Jiang Lei adalah seorang pembudidaya atribut guntur, dan teknik rahasia klan Long Chen Lei Falcon juga diteruskan kepadanya. Jiang Lei Lei Ting sangat berbakat dan cerdas. Di bawah bimbingan Long Chen, dia akan segera dapat menggunakan Lei Falcon. Hukum rahasia. Aku juga tidak punya arah. Saya sedang menunggu pesan, tetapi saya tidak pernah menerimanya. Kata Long Chen sambil berlari kencang. Dia sedang menunggu pembangkit tenaga naga untuk memberinya instruksi, tetapi sudah lebih dari 10 hari sejak dia memasuki 3.000 dunia, dan pembangkit tenaga naga belum menghubunginya. Yang paling penting adalah waktu Long Chen sangat berharga dan tidak bisa ditunda. Jika dia tidak dapat dihubungi lagi, Long Chen harus mencari tempat untuk memperbaiki diri dan bersiap menghadapi Malapetaka. Sekarang kultifasi Long Chen telah mencapai puncak surga ke-12, dia siap untuk menyerang alam Raja Abadi. Namun, bintang Zik Long Chen masih selangkah lagi dari kesempurnaan. Saat bintang Zik selesai, Long Chen berencana untuk menyerang Raja Abadi. Karena kesengsaraan Raja Abadi, Long Chen tidak memiliki kepastian. Dengan peningkatan kultifasinya, kesengsaraan surgawi menjadi semakin menakutkan dan sesat. Long Chen harus membuat persiapan yang sempurna. Sekarang bintang Zik Long Chen hanya selangkah lagi dari penyempurnaan, tetapi Long Chen mempertahankan sebagian dari kekuatannya untuk mencegahnya dari penyempurnaan. Karena Long Chen memiliki firasat, setelah bintang Zik disempurnakan, kultifasinya akan menerobos dengan cepat dan langsung memasuki alam Raja Abadi. Long Chen sedang menunggu sekarang, dia ingin mendapatkan darah Raja Naga, jadi dia memiliki kartu truf penyelamat hidup lainnya. Dalam keadaan ini, dia harus bisa melewati Malapetaka. Tapi sekarang, dan pembangkit tenaga-naga masih belum menghubunginya, jadi Long Chen merasa sedikit cemas. Aku tidak menghubungimu, aku sedang menghitung sesuatu. Tiba-tiba pikiran Long Chen membunyikan suara pembangkit tenaga-naga. Long Chen sangat gembira, senior, di mana sisik nagamu. Aku akan mengambilnya sekarang. Bagaimana bisa begitu mudah, jika kamu tidak memasuki alam Raja Abadi, kamu tidak bisa sampai di sana sama sekali, apalagi menyerahkan esensi darahku. Sekarang Anda, segera bergegas ke lautan darah di sungai Tianhe, tempat dao surga akan mendidih, dan dalam waktu sekitar satu bulan, Anda akan melepaskan ki kekacauan, yang merupakan praktisi kekuatan terbaik di ketiganya. Seribu dunia kali ini, tempat perampokan. Tapi Anda harus mempersiapkan dalam hati Anda. Siapapun yang memiliki tubuh fisik yang kuat akan bergegas ke sana selama mendapat kabar. Saya khawatir banyak orang telah meninggal di sana sebelum mereka selamat dari Malapetaka. Kata naga yang kuat. Lautan darah di sungai Tianhe. Apakah itu area terlarang para monster? Long Chen terkejut. Itu bukan hanya area terlarang, tapi juga sangat jauh. Iya, klan Monster Beast ingin mengambil tempat itu sebagai milik mereka. Mereka mengumpulkan semua monster Beast Power Houses di 3000 dunia untuk mengepung area itu, sehingga orang luar tidak diizinkan untuk mendekat. Namun, area Intitian He Sing Hai, pembangkit tenaga listrik di bawah alam Raja Abadi, tidak bisa masuk. Selama Anda menerobos blokade luar dan masuk ke dalam, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Anda. Sisik naga saya tidak begitu mudah didapat. Saya tidak memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan jika aku memberimu sisik naga, kamu tidak akan bisa menyerah. Oleh karena itu, memasuki laut darah Tianhe untuk menyeberangi Malapetaka adalah satu-satunya cara Anda. Pertama keluar hidup-hidup dari lautan darah di sungai Tianhe, lalu saya akan memberi tahu Anda di mana sisik naga saya. Setelah orang kuat naga selesai berbicara, suaranya menghilang dan dia tidak berbicara lagi. Lautan darah di Tianhe, bahkan jika itu adalah sarang harimau Long Tan, aku harus melakukan perampokan. Long Chen mengepalkan tinjunya, dan darah terus mengalir keluar. Dia tahu bahwa ini adalah cobaan yang diberikan kepadanya oleh naga yang kuat. Berhenti, keluarkan peta, dan lihat lokasi lautan darah di sungai Tianhe. Di peta, lautan darah sungai Tianhe seperti matahari yang berdarah, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalir ke dalamnya, dan itu seperti setetes darah yang menetes dari tempat yang tinggi. Itu mendarat di atas kertas putih, keluar dari teksturnya, dan terlihat sangat berdarah. Melihat kekejauhan, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Tiga ribu dunia awalnya sangat besar, dan dari Long Chen, jika Anda ingin pergi ke lautan darah Tianhe, Anda harus melintasi lebih dari setengah peta. Hal yang paling menyusahkan bagi Long Chen adalah adanya area kosong yang luas, yang merupakan area terlarang bagi umat manusia. Tidak ada kota ras manusia, dan area terlarang tertutup rapat, dan tidak mungkin untuk dilintasi. Long Chen sangat marah ketika dia melihat area terlarang yang luas itu. Daerah-daerah ini diduduki oleh berbagai kelompok etnis dan ditetapkan sebagai daerah terlarang, dan umat manusia dilarang menginjakkannya. Di area ras manusia, semua klan bisa datang dan pergi sesuka hati, bahkan setelah kedatangan, ras manusia akan menemani mereka dengan senyuman, yang sangat populer. Bos, kemana kamu pergi? Melihat Long Chen mengeluarkan peta dan terus mengukur, Jiang Lei berkata dengan heran. Ya, tapi menyeberang itu tidak mungkin. Bahkan jika kita membunuh sepanjang jalan, batasnya terlalu besar dan ada banyak rintangan, dan kita tidak bisa melewatinya sama sekali, dan itu hanya membuang-buang waktu. Kita harus berkeliling dari tempat lain. Saya sedang meneliti rute transmisi. Namun, beberapa kota besar pasti memiliki eyeliners dari Holy Pill Temple. Jika tidak, mereka akan menabrak tangan mereka, yang menjengkelkan wajah Long Chen serius dan asli. Karena jiwa es, Long Chen pasti akan menjadi sasaran Holy Pill Hall. Mereka harus membunuh Long Chen dan mendapatkan kembali jiwa es sebelum jiwa es pulih. Saat ini, mereka pasti sangat cemas, dan Long Chen tidak berani mengambil risiko. Titik. Hei, daerah ini. Long Chen tiba-tiba menemukan area hijau, matanya tidak bisa tidak menyala, ini adalah tanah suci perlombaan spiritual. Tanah suci perlombaan spiritual itu panjang dan sempit, seperti pita. Jika Long Chen melewati area ini, itu bisa menghemat banyak waktu. Bahkan jika tidak ada susunan teleportasi, dia terbang dengan kecepatan penuh, ditambah susunan teleportasi ultra panjang yang diberikan Xia Chen kepadanya, seharusnya Anda dapat mencapai lautan darah Tianhe dalam waktu sebulan. Pergi. Setelah membuat keputusan, Long Chen tidak lagi ragu-ragu, dan terbang dengan Jiang Lei yang menjelma sebagai Lei Falcon, kecepatannya secepat meteor. Tiga hari kemudian, pegunungan dan sungai di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh hutan tak berujung. Medannya datar, pepohonan tua menutupi langit, dan sinar matahari yang damai dibiaskan pada dedaunan hijau. Meskipun hutannya sesak, tidak ada yang membuat orang tidak nyaman, tetapi memberi orang perasaan yang sangat hangat. Panggilan. Ketika Long Chen dan Jiang Lei tiba, tiba-tiba ada perubahan di hutan, dan ada ritme aneh di antara pepohonan dan pepohonan. Cici. Tiba-tiba, panah ditembakkan satu demi satu, membanjiri langit dan keduanya dari Long Chen, dan nafas yang tajam menembus kehampaan. Bos, seru Jiang Lei gelombang jangan melawan, lawan saja. Petik 2. Long Chen juga terkejut, tidak tahu apa yang terjadi, melihat panah itu ternyata adalah panah kayu. Sidriat. Long Chen membuka tangannya yang besar dan mengangkat perisai guntur, dan panah kayu itu dihancurkan oleh perisai guntur dan berubah menjadi bubuk. Long Chen berteriak keras, di sia Long Chen, saya memiliki beberapa koneksi dengan klan roh, dan tidak ada niat jahat. Saya hanya ingin meminjam caranya, dan saya juga mengundang teman-teman spirit klan untuk membuatnya mudah. Suara Long Chen tidak keras, tetapi terdengar dari kejauhan, dan ada gema antara langit dan bumi. Pembohong, kamu bersama orang-orang jahat itu, kami tidak menyambutmu, cepat pergi. Tiba-tiba di dalam hutan, terdengar teriakan centil, dan kemudian Long Chen melihat dua gadis berusia 7 atau 8 tahun, berdiri keluar dari hutan, menatap Long Chen dengan permusuhan. Bab 3758, Unikon Emas. Dua gadis kecil, terbuat dari merah muda dan batu giyok, dengan dua tanduk di kepang, memegang busur kayu, dengan mata berdarah, memandang Long Chen dari atas ke bawah. Meskipun kedua gadis kecil itu terlihat sangat muda, mereka membengkokkan busur dan anak panah mereka, dan menunjuk ke arah Long Chen, yang sebenarnya membawa sedikit tekanan pada Long Chen. Kedua gadis kecil ini tidak jauh lebih lemah, dari rata-rata praktisi Divine Sovereign. Melihat mereka berdua memegang busur kayu, dan memandangnya dengan permusuhan, Long Chen tiba-tiba tertawa dan tertawa. Saya benar-benar tidak punya niat buruk, dan saya berteman dengan banyak Eldar. Apa yang kamu katakan kamu bersama orang-orang jahat itu? Apakah seseorang menginvasi Eldar? Aku tidak akan memberitahumu, ras manusiamu adalah yang terburuk dan paling menipu. Kami tidak akan tertipu. Cepatlah, kalau tidak kami akan bersikap kasar padamu. Gadis kecil itu berkata dengan dingin, jangan lihat kedua gadis kecil itu sangat imut, tetapi nada suaranya terdengar menggigit. Om. Saat mereka berdua menyelesaikan kata-kata mereka, kali ini Long Chen dan Jiang Lei bisa melihat dengan jelas. Di kedalaman hutan, pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi hidup, dan panah kayu terkelupas darinya, melayang di udara, dan mengarah kenaga. Debu. Hei, ada yang ingin aku katakan, aku memiliki tanda yang ditinggalkan oleh rasrohmu, tidak bisakah kamu melihatnya? Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Tanda perlombaan spiritual, tunjukkan kepadaku. Wajah seorang gadis kecil sedikit melembut, dan dia akan melangkah maju, tetapi ditarik oleh gadis kecil lainnya. Jangan tertipu, umat manusia sangat licik, dia mencoba menipu kita. Tapi basis kultivasi kita tidak mencukupi. Jika kita tidak melihat lebih dekat, bagaimana kita bisa membedakan tanda rasroh? Gadis kecil itu malu. Hei, tidak peduli apakah kamu memiliki jejak spirit raceh di tubuhmu atau tidak, tidak nyaman bagi kami untuk menerima tamu sekarang. Silakan datang kembali di lain waktu. Gadis kecil lainnya berteriak pada Long Chen. Ubah waktunya, itu akan makan waktu berapa lama? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kembalilah dalam sebulan, kata gadis kecil itu. Satu bulan, bagaimana itu bisa dilakukan? Dalam hal ini, Dei Lily akan menjadi dingin, tetapi di hadapan orang-orang dari spirit raceh, Long Chen tidak mudah menggunakan kekuatan, dan penjelasannya tidak dapat dijelaskan. Bahkan jika Long Chen memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak bisa tidak merasa tidak berguna. Om. Tiba-tiba, di kedalaman hutan, terjadi fluktuasi yang dahsyat, dan pada saat yang sama, terdengar suara klakson, dan suara trompet terdengar mendesak. Saat kedua gadis kecil itu mendengar suara itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kamu cepat pergi, atau kami akan disambut, teriak seorang gadis kecil. Apakah perlombaan spiritual dalam bahaya? Jika demikian, saya bersedia membantu, kata Long Chen. Meninggalkan dengan cepat adalah bantuan terbesar bagi kami. Gadis kecil lainnya berkata dengan marah, suaranya sedikit cemas, dan dia sepertinya terburu-buru untuk datang mendukung. Long Chen melihat bahwa dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas kepada kedua gadis kecil ini, jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan permintaan maaf di wajahnya. Maaf sudah menyinggung. Kedua gadis kecil itu tiba-tiba merasa tidak enak, tubuh mereka dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, panah di tangan mereka ditembakkan ke Long Chen, dan pada saat ini, di hutan, ratusan juta anak panah seperti semburan, menghadap satu sama lain. Long Chen meledak. Boom-boom-boom. Kekuatan bintang-bintang di tubuh Long Chen sedang berjalan, dan dia menghadapi hujan panah dan pergi ke hulu. Panah itu menabrak tubuh Long Chen dan hancur, yang tidak bisa menghentikan kecepatan Long Chen. Hu-hu. Long Chen dengan cepat meraih kedua gadis kecil itu dengan kedua tangan. Kedua gadis kecil itu berteriak dan melarikan diri dengan cepat, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa ruang itu membeku dan ditangkap oleh Long Chen. Kamu benar-benar orang jahat, ras manusiamu bukanlah hal yang baik. Kedua gadis kecil itu ditangkap oleh Long Chen, berjuang mati-matian, menggigit Long Chen, tetapi seberapa kuat tubuh Long Chen, mereka tidak bisa menggigit sama sekali. Apakah itu orang baik atau orang jahat? Kita akan tahu sebentar lagi. Long Chen tersenyum sedikit, mengabaikan mereka, sayap guntur muncul di belakangnya, berlari kencang ke depan, dan setan pohon yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan, tetapi mereka tampaknya takut menyakiti kedua gadis kecil itu, jadi mereka hanya berani menunjukkan wajah mereka. Kamu bajingan, kamu akan dihukum oleh dewa, kamu. Hei, kamu. Kamu memiliki jejak klan roh kupu-kupu, dan aura klan bangau berwarna-warni. Seorang gadis kecil mencabik-cabik Long Chen, tiba-tiba dia tertegun, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Gadis kecil lainnya juga tertegun. Dia dipeluk oleh Long Chen dan akhirnya merasakan nafas Long Chen. Bukankah kamu penjahat kalau begitu? Seorang gadis kecil bertanya dengan mata lebar. Tentu saja tidak, kataku, aku berteman dengan ras rohmu, tetapi kamu tidak percaya. Long Chen berkata dengan marah. Saudaraku, maukah kamu membantu kami mengalahkan orang jahat? Gadis kecil lainnya bertanya. Apakah saya akan pergi ke medan perang? Long Chen merespons. Ya. Kedua gadis kecil itu berteriak kegirangan saat mendengar jawaban Long Chen. Kalian berdua pegang aku erat-erat dan biarkan klanmu menyingkir, aku akan mempercepat. Teriak Long Chen. Oke. Kedua gadis kecil itu sangat bersemangat sehingga mereka tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat emas dan melilit kepala Long Chen. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa gadis kecil itu ternyata adalah pohon anggur. Mereka berubah menjadi tanaman merambat emas, melilit kepala Long Chen, terentang di kedua ujungnya, dan tanaman merambat bersinar. Setan pohon yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menerima sinyal dan memberi jalan bagi Long Chen, dan sebuah lorong muncul di hutan. Engah. Tiba-tiba terdengar suara aneh di sebelahnya, dan Long Chen tertegun. Pada akhirnya, ketika dia melihat Jiang Lei menoleh dan tidak berani menatapnya, Long Chen tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, dia memiliki tanaman merambat emas yang melilit kepalanya, yang sudah tidak mencolok. Kedua gadis kecil ini juga membuat dua tentakel, seperti mata siput. Kalian berdua pergi menemuinya, dan saat kalian bertarung, jelaskan bagaimana dia akan bertarung. Kata Long Chen. Bos, saya memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Jiang Lei terkejut, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk menolak sama sekali. Dia mengulurkan pohon anggur dan meletakkan pohon anggur di kepalanya. Jiang Lei tidak punya pilihan selain menghadapi dengan pahit. Terimalah, dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak menertawakan bosnya, sekarang pembalasan akan datang. Kemudian kedua, unikon emas, meraung di sepanjang lorong, dan segera melihat medan perang yang kacau di depan. Medan perang penuh dengan energi iblis, dan pembangkit tenaga iblis yang tak ada habisnya dengan panik memenggal sekelompok makhluk. Titik. Setelah makhluk-makhluk itu dibunuh gelombang mayat-mayat itu dirampok bahkan dipotong-potong secara langsung. Adegan itu sangat berdarah. Ratusan ribu pembangkit tenaga iblis dibantai dengan liar. Makhluk-makhluk itu melarikan diri dan bertarung, dan iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya menggunakan tubuh mereka untuk melawan iblis-iblis itu dan menutupi makhluk-makhluk itu untuk melarikan diri, tetapi mereka dipotong menjadi bubuk oleh pembangkit tenaga iblis. Kaka, bantu kami membunuh kelompok orang jahat ini. Gadis kecil dari klan roh berteriak marah saat dia melihat orang-orang dibunuh. Biarkan semua anggota klanmu mundur. Longchen melihat pembangkit tenaga iblis, dan niat membunuhnya melonjak, menjangkau dan meraih pedang Minghong di belakangnya. Aku serangan utama, kamu memotong, jangan biarkan satu pun pergi. Setelah Longchen selesai berbicara, dia mendorong gadis kecil dari ras spiritual keluar, cincin dewa di belakangnya menyala, dan niat membunuh yang besar menyapu langit. Tersedak. Pedang Minghong keluar dari sarungnya, berubah menjadi sambaran petir, dan menebas ke arah pusat kekuatan tertinggi ras iblis. Gaya Pertama Hari Pembukaan Chapter 3759 Pedang Minghong Yang Lebih Kuat Tebasan Ajaib Longchen menebas dengan pisau di langit, dan di menerace Supreme Powerhouse membanting, tetapi dia segera bereaksi, dan dia disambut dengan pisau. Tanggapannya cepat, dan dia jelas seorang master kelas 1. Bang! Kedua prajurit dewa itu saling menebas, dan dengan ledakan keras, tanah di bawah pembangkit tenaga iblis hancur, dan gelombang udara yang keras menghempaskan pembangkit tenaga iblis di sekitarnya yang terbang mundur. Gaya Pertama Hari Pembukaan Longchen berteriak lagi, dan pisau Minghong jatuh lagi. Jeda antara kedua serangan itu hanya sekejap mata, dan itu tidak memberi pria itu kesempatan untuk bernafas. Pembangkit tenaga iblis terkejut, dia tidak berharap untuk tiba-tiba membunuh pembangkit tenaga manusia. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya lagi dan memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Klik! Pisau Minghong memotong pedang panjang orang kuat iblis itu, dan pisau Minghong menebas kepalanya dengan keras. Dengan suara keras, tubuh orang kuat iblis itu hancur. Om! Saya melihat Longchen mengangkat tangan kirinya, dan panah guntur ditembakkan, melewati kehampaan, menembus sosok transparan. Ah! Pembangkit tenaga iblis mengeluarkan jeritan yang tidak rela. Sosok transparan itu adalah jiwanya. Orang ini sangat kuat. Pisau Longchen tidak menghancurkan jiwanya. Sayangnya, pada akhirnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Takdir yang ditakdirkan. Minghong, kamu benar-benar penolongku yang baik. Longchen memandang Minghong sabar, matanya penuh kejutan, Minghong sabar semakin kuat dan kuat, menghadapi artefak dunia, dua pisau memotongnya. Pisau pertama Longchen telah memotong celah seukuran sebutir beras di senjata pria itu, dan pisau kedua tepat menebas celah itu, menghancurkan senjata ilahi. Setelah senjata dewa dihancurkan, rune pada senjata itu diserap oleh sabar Minghong. Sekarang Minghong sabar dipuji oleh Longchen, seolah sangat bersemangat. Membunuh. Longchen berhenti minum, seperti ledakan yang menggelegar, dan langsung pergi ke pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ras iblis lainnya untuk membunuh. Ledakan. Pembangkit tenaga tertinggi dari ras iblis memegang pelindung tulang untuk diblokir, tetapi pelindung tulang itu ditusuk oleh pedang Minghong, dan setengah dari tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras iblis itu hancur. Bintang-bintang di pedang Minghong berputar-putar, udara ungu terjerat, dan suara pedang bergetar selama sembilan hari. Senjata sihir canggih ini telah menelan jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya, memotong senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menjadi semakin kuat. Senjata sihir alam biasa tidak bisa menghentikannya. Menarik. Melihat situasinya tidak baik untuk klan iblis, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi klan iblis segera memberi perintah. Sebanyak 300 ribu orang kuat datang, dan ada 7 orang kuat tingkat tertinggi. Longchen membunuh 2 orang, dan Jianglei juga membunuh 1 orang. Longchen dan Jianglei membunuh hati mereka. Segera sapa iblis yang kuat untuk melarikan diri. Ingin pergi? Tinggalkan hidupmu. Om. Jianglei tetap di belakang tim, hanya untuk menghentikan retret mereka. Melihat pasukan iblis bergegas ke arahnya, dia menyingkirkan pedang petir, dan bola petir muncul di tangan kanannya. Petir. Jianglei berhenti minum, dan kekuatan cahaya petir di seluruh tubuhnya berkumpul di tangan kirinya, dan bola petir membesar dengan cepat, menelan semua iblis yang kuat dalam sekejap. Ledakan. Ada ledakan keras, guntur mengamuk, dan pembangkit tenaga iblis hancur dalam guntur yang menakutkan, berubah menjadi bubuk. Dengan satu pukulan, kecuali empat kekuatan super iblis, yang lainnya terbunuh. Titik. Uff. Jianglei menyemburkan setegup darah. Pukulan ini meledakan dirinya berlumuran darah dan memperlihatkan banyak tulang. Pukulan ini hampir membunuh dirinya sendiri dan berguling-guling. Membunuh. Empat pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi klan iblis juga dibom untuk menghitamkan tubuh mereka. Darah mereka melonjak, dan mereka menderita luka serius, tetapi tidak fatal. Melihat Jianglei sekarat, mereka meraum dan membunuh Jianglei. Datang. Panggilan. Tiba-tiba, sebatang pohon anggur emas menjulur dari tanah, menjebak tubuh Jianglei. Tubuh Jianglei diseret ke dalam hutan seperti sambaran petir. Keempat orang itu melemparkan diri ke udara. Mereka tidak berhenti dan melarikan diri dengan cepat. Puff puff puff. Cahaya guntur melintas, dan pisau Minghong itu seperti memotong melon dan sayuran, mengiris tubuh orang-orang ini, dan menghancurkan mereka bersama dengan senjata mereka. Di depan buku rahasia klan Lei Falcon, melarikan diri adalah pilihan paling bodoh. Mereka sendiri terluka, tubuh mereka lumpuh, dan indera spiritual mereka tidak sebaik biasanya. Melarikan diri dengan memunggungi Long Chen sudah ditakdirkan. Tersedak. Long Chen mencabut pisau Minghong, dan pada sarung pisau Minghong, Rune terus berkedip, seolah-olah pisau Minghong sedang mengenang dan masih bersemangat. Long Chen datang ke hutan dan melihat dua gadis kecil mengikat Jiang Lei dengan tanaman merambat dan menyembuhkannya. Bos, langkah untuk menghancurkan Lei guang ini benar-benar luar biasa. Oh, Jiang Lei menyeringai, tetapi ditendang oleh Long Chen, membuat Jiang Lei menjerit kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia terluka, dan kamu memukulnya, dan lukanya terbuka lagi. Seorang gadis kecil tidak bisa menahan teriakan marah ketika dia melihat Long Chen begitu kasar. Jangan biarkan dia terluka, aku khawatir ingatannya tidak akan lama. Bagaimana saya memberitahu Anda, cahaya guntur yang menghancurkan dunia tidak cocok untuk Anda sekarang. Anda menganggap kata-kata saya sebagai telinga tuli. Long Chen berkata dengan marah. Titik. Ketika Long Chen menyerahkannya kepada Jiang Lei untuk menghancurkan dunia, Lei guang, dia ragu-ragu sejenak, karena takut dia akan menggunakannya tanpa pandang bulu, tetapi pada saat itu, dia berpikir bahwa Jiang Lei telah hidup mandiri begitu lama dan telah pengalaman yang kaya, jadi dia harus tahu kedalamannya. Jelas memberitahunya bahwa trik ini hanya dapat digunakan setelah memasuki alam raja abadi, karena Jiang Lei memiliki kekuatan Lei linger di tubuhnya, yang merupakan kekuatan surga. Dia harus diasimilasi oleh surga sebelum dia bisa memaksanya. Kendalikan jejak kekuatan bencana. Akibatnya, anak ini telah menggunakan cahaya guntur yang memusnahkan dunia sekarang, dan sekarang dia memiliki wajah untuk mengatakan bahwa trik ini luar biasa. Jika Long Chen tidak berurusan dengannya, ingatannya tidak akan lama. Bukankah aku mencoba efeknya? Selain itu, saya juga mempertahankan 30% dari kekuatan saya. Jiang Lei tahu dia salah, dan berkata dengan sedikit malu. Jika kamu tidak menyimpan 30% dari kekuatanmu, kamu tidak akan memiliki tulang yang tersisa sekarang. Long Chen berkata dengan marah, dan setelah berbicara, dia melemparkan pil penyembuhan ke Jiang Lei. Setelah Jiang Lei menelan pil penyembuhan gelombang, tubuhnya jauh lebih baik. Bagaimanapun, dia terluka oleh kekuatannya sendiri dan pulih dengan cepat. Saat ini, pembangkit tenaga spiritual keluar dari hutan dan berterima kasih kepada Long Chen. Long Chen memandangi orang-orang spiritual ini dan menemukan bahwa mereka bukanlah darah dan daging, tetapi beberapa tanaman spiritual. Long Chen tiba-tiba tersadar. Alasan mengapa iblis menyerang mereka adalah untuk menangkap esensi kehidupan mereka. Setan ingin mengkonsolidasikan alam untuk terakhir kalinya sebelum menyerang alam Raja Abadi, sehingga mereka bisa memasuki keadaan malapetaka yang sempurna. Gadis kecil, bawa aku ke tempat lain. Ketika saya memenggal kepala mereka, saya memeriksa ingatan mereka. Orang-orang mereka lebih dari yang ini. Ayo bunuh gelombang berikutnya, kata Long Chen. Kakak, kamu sangat baik, aku akan membawamu ke tempat lain. Setelah berbicara, dia berubah menjadi pohon anggur emas lagi, tapi kali ini, Long Chen memimpin untuk mencegahnya menjeratnya. Di kepala, itu terlalu jelek. Jadi kedua lelaki kecil itu melilit pergelangan tangan Long Chen, dan Long Chen serta Jiang Lei meluncurkan teknik gerakan guntur dan dengan cepat terbang ke kedalaman hutan. Bab 3760, Jiwa Es Pergi. Membunuh. Long Chen berhenti minum, memegang pedang Minghong, pedang panjang itu terbang, dan niat membunuh melonjak, dan pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Api teratai. Ledakan. Ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan bunga teratai seperti salju meledak, menutupi langit dan bumi. Ruang ratusan ribu mil di sekitarnya ditutupi dengan bunga teratai, dan pasukan iblis ditutupi dengan bunga es, semuanya membeku menjadi kepingan es, kepingan es itu terbakar, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Long Chen juga diselimuti es dan berubah menjadi patung es. Tubuh Long Chen sedikit gemetar, serpihan es di tubuhnya jatuh, dan dia perlahan mengembalikan pisau Minghong ke sarungnya. Huo Linger, kamu semakin kuat. Pukulan Huo Linger sangat menghancurkan. Jika dia tidak merawatnya dengan sengaja, dia akan terluka para akibat pukulan ini. Teratai api penghancur dunia Huo Linger menggunakan kekuatan jiwa es, yang saat ini tak terbendung oleh Long Chen, dan Huo Linger benar-benar semakin menakutkan. Hihi, ini semua berkat Sister Ice Soul, yang memberi saya benih asalnya dan mengajari saya cara mengolah jiwa es saya sendiri, dan dia mengajari saya banyak-banyak cara untuk mengendalikan keterampilan api. Huo Linger berkata dengan penuh semangat. Long Chen terkejut, melihat kembali ke jiwa es di ruang yang kacau, dan menemukan bahwa napasnya sangat lemah, tubuhnya sudah tembus cahaya, dan sepertinya tubuhnya akan menghilang kapan saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen berkata dengan kaget dan marah. Ice Soul dengan tenang berkata, apa yang saya janjikan, saya pasti akan melakukannya. Aku tidak membutuhkannya sekarang, kata Long Chen dengan sedikit kesal. Melihat Ice Soul menatapnya dengan aneh, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aku masih mengandalkanmu untuk membuatku takut. Kau tidak membenciku lagi, jiwa es bertanya. Aku tidak membencimu sebelumnya. Long Chen terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tapi kamu bilang, kamu tidak menyukaiku, tapi seperti Tian Hong. Kata jiwa es. Aku tidak menyukainya, tapi bukan berarti aku membencinya. Ice Soul menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, Long Chen terdiam beberapa saat, dan datang lagi, apakah kepalanya berputar sangat lambat? Apakah Anda perlu berpikir tentang berbicara? Sebagai api langit dan bumi, aku hanyalah bagian dari siklus surga. Saya tidak mencintai dunia ini, saya juga tidak bersyukur atas dunia ini. Tapi denganmu, aku sangat ingin mengerti apa itu emosi dan apa itu tanggung jawab. Mungkin, saya juga harus mengambil tanggung jawab saya. Kata jiwa es. Maksud kamu apa? Long Chen terkejut. Saya telah tumbuh dari api kecil menjadi api yang membakar langit, kekuatan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ia dapat mengendalikan hidup dan mati ratusan juta jiwa. Mungkin ini adalah hak yang diberikan kepada saya oleh surga dan bumi. Saya memiliki hak, tetapi saya belum memenuhi kewajiban saya, itulah sebabnya saya mengalami kesulitan seperti itu. Saya menonton dari sela-sela dan menjauh dari insiden itu seumur hidup, berpikir bahwa malapetaka langit dan bumi tidak ada hubungannya dengan saya, dan naik turunnya sembilan langit tidak ada hubungannya dengan saya. Dan penampilanmu harus menjadi wahyu langit dan bumi bagiku. Umat manusia telah begitu merosot, Anda begitu marah, begitu dibenci, tetapi Anda tetap tidak putus asa. Anda sangat kecil, tetapi Anda selalu memiliki harapan, iman Anda selalu kokoh, dan Anda harus membangun dunia yang Anda inginkan. Mungkin, saya juga harus menemukan harapan saya, harapan dunia, dan mengambil tanggung jawab saya. Jiwa es memandangi teratai emas yang berputar perlahan di atas ruang yang kacau dan bergumam. Apa yang kamu coba katakan? Longchen merasa agak buruk. Saya pergi, saya pergi kemana saya harus pergi, dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Kata Jiwa es. Meninggalkan. Kamu gila, kamu sangat lemah sekarang. Jika Anda bertemu seseorang dari Holy Pill Hall, Anda akan mati. Longchen terkejut, dan dia berkata dengan tidak percaya. Terima kasih telah peduli padaku, tetapi waktu hampir habis dan aku harus pergi. Ho! Tiba-tiba Jiwa es itu terbang keluar dari ruang yang kacau. Dia berdiri di depan Longchen, tetapi tubuhnya tembus pandang dan terlihat sangat lemah. Kakak, jangan pergi, Oke. Melihat Jiwa es hendak pergi, Huo Linger menangis. Tangan Ais Sol jade dengan lembut membelai pipi Huo Linger, aku memberimu benih Ais Sol ku, kamu akan menjadi aku di masa depan, aku akan menjadi kamu, dan tak satu pun dari kita akan meninggalkan siapapun. Setelah saya selesai berbicara, Jiwa es memandang Longchen, dan tiba-tiba ada senyuman di wajah acuh tak acuh. Senyum itu mekar seperti kembang sepatu, dan itu membuat dunia takjub. Dunia menjadi lebih hangat karena senyuman ini, dan atmosfer yang tersisa di medan perang dihilangkan dengan bersih. Longchen, terima kasih, kamu mengajariku emosi umat manusia, mungkin aku yang paling bodoh di antara api. Saya berharap suatu hari nanti saya tidak terlalu menyebalkan dan merasa lebih berwarna seperti pelangi. Petik 2 Setelah Jiwa es selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang, tetapi senyumnya tetap kosong untuk waktu yang lama. Saudari Mata Huolinger penuh dengan keengganan, dan dia menangis seperti air mata. Aishol pergi, ketika dia yang paling lemah, Longchen penuh dengan kekhawatiran, tetapi Longchen tahu bahwa Aishol sangat keras kepala, tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia putuskan, dan dia pergi, pasti ada alasan dia harus pergi. Sebenarnya kamu tidak membencinya, Longchen tersenyum pahit, tetapi Jiwa es telah pergi, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat mendengar suaranya. Longchen menghibur Huolinger yang menangis, jangan menangis, Sister Aishol hanya pergi sementara, kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya pasti akan berlatih keras. Saya akan menemukan saudara perempuan saya di masa depan, dan saya juga akan berbagi bebannya. Huolinger menangis. Longchen menganggup dan meminta Huolinger untuk kembali ke ruang kacau untuk beristirahat. Jiwa es pergi terlalu tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda. Begitu dia pergi, Longchen tiba-tiba merasakan kekosongan di hatinya, dan juga merasakan kekosongan. Rasa urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bergegas ke dua medan perang lagi. Semua musuh adalah iblis yang kuat, semuanya berada di alam dewa, dan semuanya adalah murid asing. Pada saat ini, Jianglei telah memulihkan 7 hingga 88, dan dia bergabung dengan Longchen untuk membunuh semua murid itu. Gelombang Longchen sudah memiliki lebih dari 30 buah dao surgawi tertinggi di tangannya. Bos, kamu telah memotong banyak senjata suci. Sayang sekali. Melihat bahwa senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur, beberapa di antaranya adalah senjata dewa alam, Jianglei menyingkirkan pecahannya, dan beberapa di antaranya sangat menyakitkan. Jianglei terbiasa miskin. Sebelum memasuki 3.000 dunia, pedang panjang di tangannya hanyalah senjata kerajaan biasa, bahkan bukan yang terbaik. Patah hati. Sebenarnya Longchen juga tertekan, tapi tidak mungkin, Longchen tahu bahwa pedang Minghong yang misterius ini adalah senjata sihir pembantaian. Kekuatan roh perkakas bisa membuatnya lebih kuat. Ketika Longchen hendak pergi ke medan perang berikutnya, dia diberitahu bahwa pembangkit tenaga iblis di medan perang lain semuanya mundur. Bagaimana situasinya? Mereka tahu kita di sini? Jianglei bertanya. Tidak, karena dunia mata ajaib mereka akan terbuka, mereka harus pergi. Pada saat ini, suara lembut datang.